Hai conference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah conference, sebelum kita kerjakan soalnya itu, kata 10 orangnya seharusnya tidak ada ya. Nah, jadi di soal ini itu ada data ukuran sepatu dari beberapa siswa. Kemudian, kita itu conference diminta menjawab pertanyaan pada soal A, B, dan C. Oke conference, jadi di sini. Sebelum kita menjawab pertanyaannya itu, kita akan urutkan dulu ya data ukuran sepatunya dari yang terkecil. Nah, kalau kita lihat dari datanya itu, yang paling kecil kan adalah 31 ya conference di sini. 31-nya hanya ada 1, jadi kita tulis dulu 31 seperti ini. Nah, setelah 31 itu conference, ada 32. Nah, 32-nya itu kalau kita lihat pada datanya, ada 1, 2, 3. Maka kita tuliskan nih conference pada urutannya itu, 32-nya 3 kali seperti ini. Selanjutnya, setelah 32 itu ada 33 ya. Nah, 33-nya ada 1, 2, jadi kita tuliskan 33-nya 2 kali. Kemudian ada 34 nih conference, 34-nya cuma ada 1 ya. Kemudian setelah 34 itu, yang paling besar adalah 35. Nah, di sini 35-nya ada 1, 2 nih conference. 35-nya ada 2, jadi kita tuliskan 2 kali seperti ini. Oke. Kita sudah berhasil ya conference mengurutkan data dari yang terkecil. Sekarang kita lihat nih di soal yang A, kita diminta menentukan ukuran sepatu yang paling kecil nih conference. Nah, berarti tadi kan kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil ya, maka data yang pertama itu, yaitu 31, adalah ukuran sepatu yang paling kecil. Jadi, ukuran sepatu yang paling kecil adalah ukuran 31 nih conference. Kemudian di soal yang B, kita itu diminta menentukan ukuran sepatu yang paling besar. Berarti, ukuran sepatu yang paling besar itu adalah data yang paling terakhir. Nah, yang paling akhir itu adalah 35, jadi ukuran sepatu yang paling besar adalah ukuran 35. Kemudian, di soal yang C itu conference, kita diminta menentukan berapa sih ukuran sepatu yang paling banyak digunakan oleh siswa nih conference. Oke, sekarang kalau kita lihat pada masing-masing ukuran sepatunya, 31 itu kan hanya ada 1 ya conference, berarti siswa yang ukuran sepatunya 31 ada 1 orang, kemudian kalau 32 itu di sini ada 3 conference, maka siswa yang menggunakan ukuran 32 itu ada 3 orang, conference. Selanjutnya, untuk 33 itu datanya ada 2, jadi siswa yang menggunakannya juga ada 2. 34 itu ada 1, jadi yang menggunakannya juga hanya ada 1. Dan yang terakhir untuk 35 itu, dia ada 2, jadi siswa yang menggunakannya juga ada 2 conference di sini. Angka yang paling besar dari jumlah siswa yang menggunakannya itu adalah 3. Nah, 3 siswa ini menggunakan ukuran 32, jadi ukuran sepatu yang paling banyak digunakan oleh siswa adalah ukuran 32 conference. Oke conference, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Conference, tetap semangat belajar ya!